Kali ini Newslog sudah kedatangan narasumber yang ahli dalam rangkai bunga-bunga cantik dan tanaman. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bersama Natasha Rusli. Halo Natasha. Halo Mbak Syifa. Halo Mbak Syifa. How are you? Good thank you. Terima kasih sudah hadir di studio Newslog Metro TV pada hari ini. Banyak sekali bunga-bunga cantik di studio hari ini. I'm going to ask about terarium. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol soal terarium. Apa yang Mbak Natasha atau Tasya nih ya. Mbak Natasha pilih kenapa sih harus imported bunganya dari Jepang. Boleh diceritakan dulu? Oke. Untuk awalnya waktu saya start atelier flurry. Saya itu kesulitan cari bunga-bunga yang unik di Indonesia. Jadi saya benar-benar berawal dari hobi karena saya baru pulang tahun 2013 akhir. Saya nyari dan bunga-bunganya itu gak available di sini. Jadi saya ke Jepang lah. Saya cari farm dan lain-lain. Kenapa Jepang? Karena they specialize in very premium high quality flowers. So like this one? Like this one. Ini semua imported dari? Ya kebanyakan. Those are mixed of Japanese and Holland. Tapi majority Japanese. Sebut ngobrol-ngobrol juga sebelum kita bahas soal terarium. Natasha ini pemirsa adalah seorang chef dulunya. Kenapa tertarik beber-berbisnis menjadi seorang florist? Oke. Jadi memang saya train as a chef. Waktu saya di Australia saya punya restoran. Cuman saya karena saya suka entertain di rumah. Saya suka masak dan ngundang tamu. Jadi I always cook and I always do flower arrangement. Jadi di tengah-tengah teman-teman saya itu jadi kayak the flower lady yang suka ngasih bunga pas lagi birthday. So you love the great taste gitu? Semua dekorasi memang berarti dari dulunya. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia dan saya pengen do something, you know, take a break a little bit from cooking. So I started this and responsenya very good ternyata. And yeah, continue doing it. Tuh, jadi sambil masak sambil dekor juga. Cantik, pintar masak, suka merangkai bunga juga. Now we talk about terarium itself. Apa itu terarium sebenarnya? Oke, terarium itu, terra artinya earth, tanah. Oke. Reum, it's like... It's like an aquarium, small aquarium ya. Ya. Aquarium kecil. Nah, ada dua macam terarium. Yang ada di sini semuanya itu open terarium. Ada juga closed terarium. Jadi closed terarium itu untuk tanaman seperti anggrek, fern, fern suplir gitu. Jadi tanaman yang bisa withstand high moisture dan bisa di tempat tertutup. Nah, kalau yang open terarium itu lebih cocok untuk cactus and cactuses and succulents. Karena mereka itu nggak suka sesuatu yang di tempat yang sangat basah. Jadi mereka perlu tempat yang kering. Sebenarnya nge-trend terarium di Indonesia itu starting from... I think about two, two, three years ago, two and a half years ago, ya. Jadi dua sampai tiga tahun lalu emang udah mulai banyak yang tertarik. Ya, karena low maintenance. Dan cantik. Dan kalau bunga mungkin cepat layu. Kalau ini kan if you leave it outdoor, it should last forever. Ya, kenapa-napa.